Intro Guys, di saat beberapa konser musik harus dibatalkan akibat pandemi virus corona, penggemar musik di Jerman justru tetap memiliki kesempatan untuk menghadiri pertunjukan band secara langsung di Kalen Jerman. Band lokal Brinks menggelar konsernya secara drive-in, di mana para penonton tetap berada di dalam mobil masing-masing untuk menyaksikan pertunjukan musik tersebut sambil mematuhi aturan sosial distancing. Pertunjukan musik akan disiarkan di layar lebar dan suaranya dikirim ke mobil penonton secara nirkabel. Dilansir dari Euros News, konser musik yang digelar secara terbuka untuk 250 kendaraan itu hanya diperbolehkan menampung maksimal 2 orang dewasa dan 1 orang anak-anak. Petugas keamanan juga terus-menerus mengecek keamanan, memastikan tidak ada yang melanggar aturan. Untuk menunjukkan apresiasi kepada mereka, para penonton akan membunyikan klakson mobil masing-masing. Saludnya guys, hasil konser nantinya akan diberikan kepada karyawan rumah sakit Universitas Calen. Sementara di Seoul, Korea Selatan terdapat drive-in cinema di mana para pengunjung dapat menikmati film dari dalam mobil yang akan ditayangkan dengan layar besar di hadapan mobil mereka. Para pengunjung tentu dapat menikmati pertunjukan film sambil duduk santai di dalam mobil mereka tanpa takut tertular virus corona COVID-19. Gak hanya itu aja guys, untuk memberikan penghormatan kepada tenaga medis yang berjuang melawan virus corona dan County Regional Airport di Wisconsin, Amerika Serikat membuat pertunjukan light show di bandara yang juga dapat disaksikan secara drive-thru. Pertunjukan ini juga diharapkan dapat menghibur warga yang berada di kawasan bandara. Mereka tidak harus keluar dari mobil dan bisa menikmati pertunjukan cahaya dengan jarak aman. Nah, itu tadi guys informasi yang kita bisa berikan. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys. Have a nice day!